kalau aku sih liat straight art itu di karakteristiknya mas jadi kok bisa orang itu gambar tapi tanpa orang ngeliat itu gambarnya siapa itu udah tau gitu loh lah aku tertariknya disitu sih ke triggernya ke straight art itu disitu terus wey jangan buat anak cucu lo ntar kalau udah pada lahir gimana wey jangan iya kalau ntar anak cucu lo udah mulai lahir dan nonton video apa yang lo mau ngomongin ke dia iya untuk anak dan cucu saya jangan ketawa dong dia harus dibawa lah kakek mau ngomong untuk anak dan cucu saya tolong jangan menyusahkan orang lainnya cukup sekian okei thank you jangan lupa jangan lupa jangan lupa selamat menikmati 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 Jadi udah coba-coba, lain kan kayak olahraga apa-apa itu kayaknya kurang oke. Darah-darah gambar. Dari mana tuh? Dari keluarga yang seniman atau kreatif, industri? Gak ada sih. Ayah ibu soalnya polisi. Oh, ayah ibu polisi? Iya, polisi semua. Oh, pantesan lo berani gambar di jalanan ya. Jadi kalau ditangkap, yang nangkep bapak sama ibu? Iya, jangan. Jangan ditangkap. Pertama kali jual lukisan kapan bro, kalau boleh tanya bro? Lukisan pakai gaya gambar ini? Iya, mulai bisa bikin uang dari seni itu umur berapa lah? Pas apa-apa selesai di kafe atau sebelum? Kalau pertama banget ya, dari SMA tuh udah jual lukisan-lukisan biasa. Gimana untuk ceritanya bro? Iya, gambar-gambar. Biasanya malah itu. Kayak di SMA kan ada pelajaran seni gitu kan. Nah, yang biasanya yang gak bisa gambar itu. Oh, commission work. Iya. Dikit-dikit gak apa-apa. Jadi? Pertamanya itu sih. Awal dari situ. Akhirnya mulai. Pantes. Jadi lu emang dari SMA pun udah bisa make money from art ya berarti? Sedikit-sedikit lah. Nah, terus kenapa lu milih jadi seniman jalanan? Street art maksud gue ya? Maksudnya lu lebih banyak di jalanan tuh kenapa? Karya-karya lu lebih banyak yang mural gitu-gitu. Pertamanya sih waktu kuliah ya kan kayak bosan sama gambar-gabar kayak realis gitu kan. Kayak wah terlalu ya namanya manusia kan bosan ya. Terus lihat kok ada gambar di jalan orang-orang gitu. Terus kebetulan ada temen yang paham terus tanya-tanya juga dikasih lah referensi-referensi. Siapa pertama kali referensi lu yang bikin, wah gue harus jadi street art? Awal ya kayak Do You Love Me tuh dari Jogja, si Darbots tentunya. Dan akhirnya kan banyak-banyak-banyak kan semakin tahu banyak. Berarti lokal artis sih? Ya pertama kali tahu lokal dulu malah. Oke, dari situ lu tertarik. Apa yang lu pikir sih kok bisa sampai? Apa yang menarik gitu dari jalanan tuh kayak Darbots dari Do You Love Me gitu? Kalau aku sih liat street art itu di karakteristiknya mas. Jadi kok bisa orang itu gambar tapi tanpa orang ngeliat itu gambarnya siapa itu udah tahu gitu loh. Nah aku tertariknya di situ sih ke triggernya, ke street art itu di situ. Terus kalau realis kan mungkin bagus, tapi kayak orang itu cuma sekedar tahu. Ini bagus aja ya? Nah ini bagus. Ikoniknya nggak kelihatan ya? Nah itu mungkin triggernya dari situ kan karakteristiknya kuat-kuat kalau orang-orang di street art gitu. Oke, dari situ mulainya. Ngulik-ngulik. Akhirnya jadi? Ya, sampai sekarang. Menarik, menarik. Itu kecanduan. Itu di jalan-jalan berarti? Lo pertama kali ngelukis di jalan di mana bro? Biasanya kalau dulu itu ada kayak acara-acara jamming gitu. Jadi kayak ngebar-bareng-bareng gitu. Dari awal sih gitu-gitu aja sih. Kolaborasi berarti awal-awal? Nggak sendiri satu. Tapi kayak acara gitu loh, Mas. Jadi rame-ramean gitu. Jadi nggak bisa ditangkep sama Bapak? Ya tentunya dindingnya udah hijin. Jadi aman. Kan acara kalau rame-rame kan nggak mungkin kalau illegal. Nggak lucu juga bro. Tahu-tahu rame aja. Jadi nggak mungkin. Pasti udah hijin kalau kayak gitu. Aman. Terus gimana pengalaman lo sendiri survive di dunia seni itu susah nggak sih? Susahnya sih. Waduh. Kalau aku sih orangnya yolo aja sih, Mas. Yolo. Cocok. Jadi selagi emang suka, emang kita suka gambar gitu. Dan nggak ngerugin orang sih gas aja sih. Kalau susah, Mas. Bukan maksudnya buat kehidupan, maksudnya buat survive lo gitu-gitu. Bisa nggak sih maksudnya lo dapet komersial dari situ? Susah nggak hidup kalau misalkan lo kan sekarang berarti fully kan hidup lo dari seni? Iya. Ya kalau dari awalnya sih pasti susah ya. Tapi karena Tuhan ngasih privilege ya. Mungkin orang tua masih mampu gitu kan. Jadi selagi ada yang back up hidup, kenapa kita nggak punya mimpi yang lebih tinggi gitu loh. Daripada sekedar hidup biasa aja kan. Sayang kan privilege-nya itu. Jadi aku ya. Tapi lo melihat nggak ke depannya dengan art itu bisa menjadi sesuatu yang lo hidup ke depannya? Kan pasti dengan berkembangnya privilege itu pasti ada di mana momen lo harus hidup sendiri kan? Iya betul. Apalagi udah punya anak bini ntar kan? Iya betul. Itu lo ngeliat nggak seni itu bisa ngidupin lo di situ? Ngeliat sih. Jadi ya lama-lama kan mulai kelihatan hasilnya. Sesuatu yang kita mulain pasti ada kan? Entah apapun itu. Sesepele apapun hal itu pasti ada impact-nya. Pasti ada impact-nya. Aku percaya itu aja sih mas. Jadi ya sekarang ya kayak udah mulai kerasa, mulai udah. Kelihatan sih bro. To be honest nih pertanyaan sebenernya ya pertanyaan. Cuman kalau gue ngeliat sendiri pribadi, gue ngeliat lo bisa ada potensial banget sih. Udah bukan potensial lagi sih. Udah meledak-ledak nih. Dan kalau lo ngomong tadi masalah ikonik, you get it already kan? Sekarang maksudnya lo punya ikon. Lo liat karya-karya lo, orang tau lo. Ini si yoga nih. Maksudnya, dan menarik kan hal itu yang bikin satu, ya bisa jadi komersial juga antarnya. Segala macem. Maksudnya, saat ini udah di in the right track kayaknya bro. Ya, kayaknya sih mulai terjawab. Udah mulai terjawab. Yang dulu-dulu dilakuin udah mulai. Tapi lo sempet gak ada momen di mana? Ini kan sekarang mungkin udah lumayan nikmat deh bro. Tapi kan pasti ngelewatin struggling dulu kan sebelumnya. Ya. Nah, pas struggling itu, gimana perasaan lo? Maksudnya apa aja sih yang bisa, pas struggling ada gak sih yang kayak, udah lo ngapain sih jadi seniman atau hal-hal seperti itu? Ya, pasti aja sih mas. Tapi kan... Dari mana biasanya? Temankah? Keluargakah atau gitu? Ya, dari lingkungan ya. Pasti gak ngerasa dari lingkungan. Entah orang tua nyuruh kerja atau apa gitu. Pasti ada. Tapi ya, semua kan tergantung kita nyikapinya ya. Kalau masalah apa enggak kan tergantung perspektif kan aslinya. Orang tua tapi nyupor? Pertamanya ya, agak susah. Maksudnya bukannya gak boleh tapi mungkin belum paham. Mau ngapain sih jadi seniman? Ya, maksudnya kayak apa sih kan masih abu-abu nih soalnya kan orang tua kan basicnya juga. Iya, kan beda. Jadi belum paham lah terus. Tapi waktu ke waktu ya mulai oh gini, 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 gini. Titik poinnya lo realize gak kapan bokap nyokap tuh kayak, oh ini anak udah ada masa depan nih gitu. Kapan tuh? Lo pernah mikir gak kapan tuh kejadiannya? Ya, titiknya waktu awal itu sih, pandemi. Jadi kan orang tua kan sekarang udah pensiun. Oke. Nah, aku kan ngerasa, wah ini kayaknya udah habis nih. Udah waktunya bergerak. Masa-masa kanunya udah habis kan. Jadi, udahlah. Nah, itu kan alesan aku sekarang kayak bikin konten. Dulu kalau gabar-gabar aja mas. Jadi, justru jarang di upload. Kayak gabar-gabar aja emang buat fun aja. Nah, terus orang tua udah mulai kayak ya udah pensiun kan berarti kan udah mulai terbatas kan. Iya, dan mulainya juga maksudnya udah punya umur kan. Nah, betul. Dikejar dulu juga. Umur orang tua juga kan. Nah, itu makanya aku, wah ini kalau kita, maksudnya karakter kita memang udah kuat. Tapi kalau kita nggak publish, orang nggak tahu kan juga percuma kan. Percuma. Nah, itu karena itu rajinlah bikin konten. Dan kebetulan di tiktok itu kan rame itu kan waktu pandemi itu. Nah, jadi ya aku kencengin di tiktoknya sih. Oh, gitu lah. Iya. Nah, terus lu bikin, itu by the way lu tuh berapa keluarga sih? Bersaudara. Iya, bersaudara berapa orang? Tiga. Tiga orang. Lu paling gede nggak? Nggak, anak terakhir saya. Oh, pantas. Santai jadi ya? Iya. Iya, nggak santai-santai banget. Atas kakak? Laki, cowok? Cewek semua kakak juga. Oh, berarti ya tetap laki pertama lu, bro. Iya, betul. Jadi, jadi tiang sanggah keluarga juga dikit lagi nih. Iya nih, makanya harus hebat. Udah hebat. Otewe. Otewe, otewe. By the way, salah satu. Lu bikin style ini, pertama kali itu gimana ceritain dong dikit? Pertama kali sih, ya itu. Karena street art itu kan. Jadi, kayak, wah gimana? Ya, maksudnya kan liat senior-senior kan udah keren. Maksudnya, dilihat udah. Kelihatan lah ini gambarnya siapa. Jadi nggak bisa pakai tanda tangan, dia tahu orang. Nah, betul. Aku mulai dari street art itu sih, mulai ngulik-ngulik kayak gambar. Jadi, saya itu ya kayak, wah gimana nih? Maksudnya ya trial and error juga kan. Maksudnya, ini masih kurang-kurang. Maksudnya belum kelihatan gitu loh. Ini akhirnya ya sampai di mana? Satu tahun apa dua tahun gitu. Jadilah kayak gini. Apa idinya? Pas pertama kali gambar ini tercipta itu dari mana ide loh? Ide-nya sih, basic gambarnya dari itu. Suku Aztek. Oke. Suku Maya itu kan. Nah, itu terus tinggal aku kembangin sesuai selera aja sih. Tinggal dimodifikasi. Nah, aku milih ini karena menurut riset di street art itu belum ada. Maksudnya, masih jarang gitu loh. Dan yang bikin kita bisa dikenal kan harus punya titik beda sama yang lain. Mengisi kekosongan lah. Lebih baik kan beda gitu. Maksudnya, biar orang lebih ingat juga kan. Lebih nempel juga kan. Jadi gimana bro? Ceritain gue, kenapa lo bisa warna itu? Ada warna yang lo pilih itu kayak gini nih gimana? Cerita dasarnya. Awalnya ya, jadi kayak gambar ku itu ya kayak sebuah reminder aja buat aku aslinya sih. Jadi, kenapa aku milih empat warna yaitu putih, hitam, merah sama kuning ya. Pertama, warna putih sama hitam itu ya yang tak suka. Jadi yang sering aku pakai. Kan ini kayak biasanya pakai hitam putih. Jadi kan terbiasa lah sama dua warna itu. Sedangkan merah sama kuning itu warna yang paling aku hindarin. Soalnya terlalu mencolok. Jadi kurang suka. Lo emang kayaknya kelihatannya dasarnya black and white orangnya ya? Ya. Lebih santai pinginnya di belakang gitu ya? Iya. Kalau dua warna itu kan mencolok kan? Iya. Merah sama kuning gitu kan? Nah. Itu yang dijadikan. Oke. Jadi dua warna yang lo suka, dua warna yang gak suka. Itu reminder biar selamanya sesuatu yang gak kamu suka itu buruk. Ternyata bisa jadi sesuatu yang keren kan? Iya, kalau digabungin. Makanya itu ya reminder aja sih. Biar kalau aku misalnya ada masalah apa-apa itu pasti selalu mikir. Oh, habis ini mungkin ada rencana lain dari yang di atas gitu loh. Gitu. Jadi biar positive thinking aja sih. Nah kalau gambarnya sendiri gak semua hewan semua ya rata-rata? Rata-rata semua binatang sih. Ada yang selain binatang? Gak hampir. Tapi jarang banget. Jarang, iya. Lebih. Bukan something yang usually itu emang binatang. Kenapa ya binatang bro? Kalau binatang sendiri ya itu sama kayak reminder buat aku juga sih. Apa lo suka binatang? Gak suka? Di samping suka binatang sih, kalau aku liatnya binatang itu ya kayak hewan yang apa adanya gitu loh. Jadi ya mereka bergerak sesuai instingnya mereka aja. Gak mengada-ngada gitu loh. Jadi. Jujur lah ya? Nah jujur. Jadi mereka kalau burung ya terbang, kalau apa ya apa. Dan setiap binatang itu pasti kan punya kekurangan sama kelemahannya masing-masing kan. Nah tapi kita sebagai manusia gak pernah nganggep itu. Kenapa kita gak mau pertanyakan kenapa monyet gak bisa terbang? Iya. Iya kan? Nah itu kadang-kadang kita lupa. Aslinya kita punya kelebihan tapi malah fokus sama kurangannya kita itu. Dan binatang itu punya perannya masing-masing gitu loh di sebuah ekosistem. Tanpa adanya. Jadi setiap individu itu aslinya penting. Karena mereka udah punya porsinya mereka masing-masing. Jadi aku sih. Lebih kesintinya ya? Jadi kadang-kadang kan kita selalu mikir kan. Kita itu hidup di dunia itu buat apa gitu kan. Kadang-kadang pasti sering mikir gitu kan. Nah aku pengen ngingetin diriku sendiri sih aslinya. Jadi ya setiap manusia, setiap makhluk ciptaan Tuhan itu ya udah ada fungsinya pasti. Gak mungkin gak ada yang gak berguna sih menurut. Oke. Binatang apa paling gak suka bro? Wah gak tau. Kalau paling suka gak ada sih. Maksudnya ya. Kalau yang paling banyak lo lukis binatang apa? Paling banyak apa ya? Burung mungkin. Burung? Iya. Tapi ya jarang sih. Tapi udah itu gak ini ya? Tergantung kebutuhan aja berarti? Selalu aku hindarin gambar yang sama sih mas biasanya. Oh gitu. Jadi setiap gambar harus mikir. Suka gabar, suka mikir gitu loh. Suka mikir. Emang suka susah sendiri gitu emang. Iya. Emang suka. Jadi kalau misal gabar ini, ah udah pernah ganti lagi. Maksudnya. Iya pengen. Challenging lah. Bosenan soalnya. Kalau sama terus bosen. Nah kalau dari karakter sendiri, gimana lo ngilangin kebosenan loh? Karakter kan kalau diulang-ulang terus juga ada bosennya kan pasti? Nah itu salah satunya tadi. Jangan gambar yang sama. Hewan semua. Makanya karakternya mungkin, stylenya mungkin sama. Tapi kan objeknya itu pasti selalu aku ganti. Karena ya itu, biar ngindarin bosen juga sih. Jadi biar setiap gambar harus mikir terus gitu loh konsepnya. Ini by the way bro, gue denger-denger katanya sekarang abis lagi, mau kemarin abis bareng sama Rich Brian juga. Nah itu dia bikin kompetisi di mana kita harus show off skill kita bebas. Jadi nggak harus gambar sih. Nah itu kebetulan aku kebutkan juga mau gambar. Terus sekalian lah bikin video. Nah karena emang dasarnya udah kebiasa kalah kalau lo mbak. Kalau lo mbak biasanya kalah, nggak pernah menang. Jadi yaudah kayak upload-comload aja gitu loh. Yang salah siapa? Yang jelas. Jurinya bro? Yo, enggak mas. Oh enggak? Iya. Kalau kalah ini jurinya yang salah. Jurinya yang salah. Masa saya yang salah? Udah saya udah gambar pake mau disalahin lagi. Oh iya. Terus gimana? Jurinya yang salah. Jurinya yang salah. Nah terus itu gambar, gambarlah terus. Ya udah edit, upload. Ya udah aku diemin. Kok tiap minggu dapet notif. Kalau lolos dari aksinya. Oh jadi tiap minggu? Ya kan di filter kan. Berapa besar, berapa besar, berapa besar. Sampailah ke final loh. Kok final ya? Udah sekalian aja. Terus ya Alhamdulillah menang. Terus kayak itu. Berapa orang sih itu? Dari berapa ya? Nggak tau. Ratusan kayaknya. Oh rame. Rame. Akhirnya lo berangkat nih? Iya. Berangkat ke US. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkarya dong disana? Kurang tau sih detailnya. Berkarya disana? Berkarya. Oh iya. Iya. Oh disuruh nih? Oh iya iya. Jangan pake yang kurang tau. Kalau udah nyampe US lo coret-coret US. Oh iya iya. Saya coret. Cuman bedanya kalau di US. Bapak nggak polisi disana. Oh iya. Jadi hati-hati. Siap. Diam-diam saya. Tapi harus. Lo kalau di US mau gambar apa bro? Gambar apa? Yang gambar binatang lah. Yang representasi Indonesia lah. Udah. Udah nyampe jauh-jauh. Ya ini kan gambar saya kan saya masukkan. Iya. Unsur-unsur Indonesia. Biasanya. Tapi kalau di LA berarti berangkat ini? Iya. Ke LA. Terus kemarin gue juga ngeliat lo bikin buat dipake di profile picture-nya di Rich Brian juga ya? Wah? Masa mas? Enggak. Di ini apa? Oh di gambarnya dia? Iya aku gambarin. Sempet gue ngeliat kalau nggak salah di PP-nya dia deh. Dipake abis itu sekarang udah ini lagi. Sempet kayaknya. Kalau nggak apa gue yang nggak-ngah. Walhasil lo gambarin tuh ya? Iya. Buat kado aja. Eh dia. Lo sebenernya kalau disuruh milih digital sama... Sama. Manual. Milih mana bro? Manual lah. Hah? Kenapa? Lebih seru. Hasilnya juga beda. Beda ya? Nggak sih? Feelnya beda aja sih gambarnya. Kalau digital terlalu dimudahkan gitu loh. Jadi oke. Kalau manual lebih. Emang demen susah hidup dari awal. Bener berarti? Hasilnya... Nggak salah lo ngopong dari awal. Alasan denger lo. Terlalu gampang. Keren, 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 keren. Ini kayak gini. Wah menarik sih. Jadi bukan cuma hewan juga. Ini apa loh gambar ini di bawah. Ini prasasti-nya dari... Apa ya? Prasasti apa-apa ya nyebutnya ya? Yang di Borobudur. Relief, relief. Oke. Kan di Borobudur ada relief-reliefnya kan. Nah itu terinspirasi salah satunya dari reliefnya itu. Ini buat di mana nih kalau yang ini? Apanya? Ini gambar. Ini buat kompetisi itu sih. Trepotol. Menang? Nggak. Salah siapa? Salah jurinya. Ya, betul. Masa relief begini lah. Iya nih, jurinya ngantuk. Nyesel tapi sekarang. Lo udah nyampe kesadar. Iya. Besok jadi juri saya. Iya, cocok. Bareng lah kita kalau ngomongin. Oke, guys. Baidu, apa nih? Baka, berasa nggak impact-nya saat lo udah mulai? Ini berarti one of your big stepping stone dong? Rich Brian ini, kejadian ini. Alhamdulillah. Apa rasanya apa? Bedanya apa yang lo rasain? Udah mulai belum? Belum berangkat sih kan? Tapi udah mulai kan? Bedanya ya. Mulai banyak. Orang web? Tawaran-tawaran. Oh, udah mulai endorsement gitu apa? Sama orang ya lebih. Komersialnya juga udah mulai bergerak ya? Ya itu, salah satunya itu. Terus, lo tapi kenapa gue bingung ya? Kenapa di videonya dia, elonya kagak ada nyoret ya? Tapi emang ikonik buat si muka lo tuh. Ini rambut apa begini dari? Iya. Ntar sebelum ini harusnya dikasih cuplikan video lo di Rich Brian. Jangan, guys. Kasih aja cut dikit. Dia lagi pake X-nya itu. Ikonik. Gue berasa kayak balik. Time Travelling. Kenapa? Gimana itu? Ceritanya gimana? Coba dong cerita. Gue pengen denger. Yang real, lo cerita lo tuh pas bikin videonya itu gimana waktu itu? Jadi ya itu. Di undang ke Jakartaan suruh syuting. Ya disuruhnya pake parfum aja dari X itu. Oke. Terus ya saya ngikut aja. Lo expect pertama pasti gue udah siapin kaleng banyak. Oh, enggak. Hah? Kenapa? Kok bisa? Karena emang gitu. Aku orangnya gitu sih, mas. Maksudnya kalau misalnya menang ini nih. Misalnya udah expect ini, mesti tak turunin. Jadi biar gak kecewa sendiri gitu loh. Biar gak kecil ya? Aku emang biasa gitu sih. Makanya waktu kemarin lo mbak Aksi itu juga yaudah gak menang. Udah. Daftar aja. Maksudnya ikutan aja udah. Jadi emang aku orangnya gitu sih. Selalu ditahan aja kalau. Ya semua sih. Kalau susah, kalau semang itu mesti tak ke. Ya harus tahan. Biar ntar dapetnya. Biar kita gak kecewa sendiri gitu loh. Emang gak. Ya lo juga keluar juga udah keren banget kan. Maksudnya kan lebih keren kalau gambar. Lo lebih bangga dengan gambar lo dong. Iya lah. Salah satunya. Kenapa ya sosial media lo gak ada muka lo nya? Ada ya kali ya? Satu dua. Cuma jarang banget kan. Kalau upload foto gak pernah. Dari awal bikin. Kalau video vlog tuh masih gak ada juga. Dari belakang semua ya. Gambar tangan semua. Iya. Tuh kayak gitu dari belakang. Iya. Karena emang gak diperlukan aja mas. Untuk kontennya. Jadi ya gak usah lah. By the way. Ini temen-temen juga bisa ngeliat. Dia bikin vlog juga. Ceritain dong gimana. Apa tuh? Vlog Youtube loh. Hah? Ini di TikTok masih? Bukan. Karena Youtube ada itu bukan loh? Oh ini sama. Tapi cuman versi lebih rada panjang gitu. Sama lebih ini kan. Landscape dia ya? Enggak. Dia tetep progresi. Kameranya satu aja soalnya mas. Ini proses kayak gini nih. Paling gede lo bikin berapa besar bro? Paling gede sendiri? Naga tadi? Sendiri kayaknya itu sih. Eh. Yang di Rebang terakhir aku bikin itu. Habar tentang rantai makanan. Oke. Nah itu. Itu terpanjang. Berapa panjang dong? Kayaknya 15 meter. Wow. Berapa lama tuh gue ngeliat? Nah itu aslinya cepet sih mas. Tapi karena malas. Ngerjanya setengah hari. Setengah hari gitu. Jadi tiga hari. Oh. Jadi. Sama gue ngeliat di profile picture lo. Jangan tanya. Malas. Gak. Kedua. Iya. Apa-apa. Tulis aja gimana. Mager. Mager. Mager kan dia kan. Gue udah mau ngechat. Jadi gak jadi. Habis ngeliat gitu. Iya beda dong. Kalau mas Pil yang tanya. Saya yang. Enggak. Lo berarti. Sosial gak sih orangnya? Sosialnya sosial. Tapi mungkin lebih ke real life aja. Tapi kalau di. Secara. Ini digital. Gak begitu ini. Kalau di depan layar itu. Private. Kurang. Lebih private orangnya. Jadi. Jadi. Lebih seneng kalau ketemu langsung aja. Iya. Iya. Gitu sih. Wah. Menarik banget. By the way. Setelah. Ini udah-udah. Udah ada beberapa permintaan juga berarti. Apa nih. Project berikutnya. Selain di. Iya. Ada beberapa sih mas. Masih dirahasiakan. Iya gak dirahasiakan. Kalau diomongin takutnya nanti. Gak jadi. Gak jadi. Lebih baik diam aja. Diam aja. Ntar kalau bergerak. Bener. Baling bener begitu. Terus kegiatan. Lo saat ke Amerika ntar. Apa aja sih. Yang bayangannya kayak gimana sih. Kalau emang kejadian. Oh. Sesuai rencananya sih. Niat boleh bro. Apa? Niat boleh. Diceritain niat lo apaan nih. Oh iya. Kalau sesuai rencananya sih. Ketemu sih sama Rich Briannya itu. Terus sama. Kan. ATI tracingnya itu juga ada. Festival musiknya disana. Oke. Nah. Jadi dapet kesempatan nonton juga. Kesempatan nyoret-nyoret tuh mintanya. Ya itu nanti malamnya itu kan. Underground saja. Iya. Kita curi-curi waktu aja. Kalau enggak sebelumnya. 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 Jadi sebelum acara itu festival. Kan lo kayak dikasih VIP tuh. Lo bawa cat. Coret di. Panggungnya. Waduh. Nanti saya ditanggap disana gimana? Ya seenggak-enggaknya udah bawa arum nama Indonesia. Kalau ditanggap ya enggak arum ya? Hah? Karena penting karyanya udah ada. Oh iya. Keren, 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 keren. By the way lo kasih tau dong. Kalau dia jadi berangkat nih. Disana mau nyoret gambarnya apa. Lo kasih ide deh. Kayaknya dari tadi gue tanyain. Belum tau nih. Hah? Iya. Kita komen di bawah kali. Komen. Ini kalau adeng yang terlalu frontal di cut some top. Kak paco semua. Kak paco semua aja. Bro. Ini. Ini kalau karya begini berapa lama sih? Ngerin. Apa? Kayak gini. Ini digital nih kan? Iya. Cepet. Cepet kan kalau ini. Kalau canvas. Lo paling lama canvas sama mural. Cepetan kanvas. Lama canvas. Mural lebih cepet kan? Iya. Itu gak ada sehari. Harus kelar. Karena emang harus. Bukan. Kalau canvas malah jadinya. Iya kan. Ya gitu kan manusiaan gitu mas. Kalau gampang. Deadlinenya deadline? Kalau maksudnya kalau terjangkau. Kalau mural kan kadang-kadang spotnya jauh tuh. Dari rumah. Kan kita mau gak mau. Kalau gak selesai kan balik lagi ini males. Nanti otomatis cepet sendiri gambarnya. Kalau gambar di depan rumah pasti lama gitu. Udah. Oh gitu. Iya manusia kan gitu kan. Nyepelein juga ya. Lo berarti paling. Bukan di Surabaya. Semarang doang lo ngeruk. Sampai mana-mana kan? Jalan-jalan sih biasanya sama temen. Ya ke Jogja kemana. Jadi gitu. Jakarta baru satu. Karya lo baru kemarin tuh. Enggak. Iya. Sebelumnya kan udah pernah ke Jakarta. Enggak ngerukis juga. Ya itu kan kalau ke Jakarta sama keluar. Bro. Alam raya satu lah. Kalau mau tuh. Kalau mau aja. Hah? Jakarta lah masa. Ngawur-ngawuran Jogja lo lukis Jakarta. Mana itu Sudirma. Sudirma. Di tayong. Di tayong fashion wiki lo lukis. Eh ada kan tuh di belakang. Ada yang lukisan darbot apa segala macem. Ada. Di kolong. Di kolong. Di kolong. Tinggalnya disitu lagi. Darbot nyarinya gampang. Kemes. Enggak. Tapi. Lo gak ada rencana nih? Apa? Ada rencana di Jakarta nih? Berkarya? Ya itu sih. Gambar. Kalau. Sempat. Di mana? Itu kemarin udah satu. Satu. Di mana sih itu? Di NTL. Di kompleknya. Di kompleknya. Oh di kompleknya. Oke. Satunya sama di Titan. Ya itu ya disitu juga. Iya Titan sama NTL. Sama besok depok. Depok. Acara itu ya. Sama alam raya pas. Jadi udah di NTL alam raya udah. Temen-temen. Ya taruh tempat yang ngajib lah kasih. Pas kalau begitu-begitu. Keren sih. Sama itu. Di kampung. Itu tapi kampung kan. Enggak. Bentaran dihapus tuh model. Apa enggak? Enggak. Itu acara. Acara tapi stay disitu lama? Enggak. Aku itu gambar. Empat hari apa tiga hari gitu? Bukan maksudnya. Abis itu karyanya tuh temboknya di. Enggak. Disitu aja udah. Oh temboknya tetap di. Itu aja. Barusan di itu. Di semen. Jadi emang. Emang sengaja disemen buat digambar. Aslinya belum ada itunya. Oke. Sama warganya emang. Disiapin buat. Siapa aja yang ikut? Yang gini-gini. Kemarin. Baru dikit. Soalnya acaranya emang. Enggak gambar aja sih mas. Jadi kayak. Kayak acara setekah bumi itu loh. Oke. Jadi emang ada. Macem-macem. Musik. Band. Tapi di kampung. Jadi kayak. Kolektifan. Oke. Nah gitu. Aku gambar. Sama mas. Isrol ya. Mas Media Legal. Oke. Mas Media Legal. Oke. Berdua. Tapi next. Tahun nextnya itu. Oh laborasi atau. Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Kebetulan waktu aku dateng. Mas Isrolnya belum dateng. Oh. Jadi aku sekalian gabar dulu. Baru dikit. Baru dia. Iya. Terus. Iya di kota. Kota mana ya. Masa gak dikasih. Seru. Iya. Serulah. Di kanvas juga ntar. Apa? Kanvas mah gampang. Di Jogja juga. Eh Semarang juga banyak. Kalau kanvas. Oh pressure. Hmm? Sendir lagi. Semoga. Iya. Ntar next one ya. Apa tuh? Kalau ada. Ini kan ada program. Street art kita ada program juga. Oh. Barang 10 artis. 10 artis yang dibawa tuh. Ini masih isrol. Iya masih isrol. Iya masih isrol. Oh iya. Iya emang gini mas. Oh emang gini kira. Oh iya. Gopeng gila. Ajib. Berarti. Nah itu si Rich Briannya. Komunikasi gak sama lo? Enggak. Ya kemarin itu. Apa? Zoom. Zoom meeting. Ngapain dia? Ngobrol-ngobrol aja. Apa dia ngobrol apa sih? Ya beberapa pertanyaannya ya. Template dari aksnya itu. Terus. Masih kaku dong. Masih dari apa. Terlalu biasa. Iya iya. Masih satu digital. Terus. Udah gitu kan masih dalam proses acara. Iya. Ya gitu-gitu aja sih mas. Baru ntar kalau udah kesana sih enaknya ya. Tapi. Mesti sih itu. Apa? Mural disana. Iya. Udah saya rencanakan. Jakarta aja dia ke Jakarta. Kagak mural cuman 2 biji. At least 5 lah gitu disana. Uangnya mas yang gak mamu. Kaleng masih banyak kan. Ada. Tapi di timno paling. Ada di mobil juga ada. Kalau kaleng harus tinggal di. Ya habis. Ntar kaleng. Gua warnanya di. Kaleng ada tertentu. Kalau mau gambar beneran. Di sini. Iya. Bisa. Bisa bisa bisa. Kita siapin. Nah kalau kaleng doang mah. Aman. Maksudnya sekalian loh. HP kek. Dimana kek situ loh. Sekalian bikin konten. Gak. Boleh. Cerita. Gua di Jakarta. Iya lah. Gimana sih. Setelah lama. Di Semarang. Gua di Jakarta. Itu konten bro. Jangan mas. Gak barang cuman. Iya kan ada ceritanya. Apa storynya. Jadi orang tahu. Ini sekarang gua di LA. Ya ceritanya kan lewat gambarnya. Iya kan gambar. Kalau di batu tembok. Gak kelihatan dimananya. Kan kadang harus ada konteks juga. Biar orang ngerasakan. Apa yang lo. Lo ceritakan. Tapi gak tau. Gak suka mas. Oh gak suka ya gak apa-apa. Karena suka cuman ngasih ide doang. Iya gak apa-apa. Oh iya lu gak banyak ngomong ya. Cuman cut-cut. Iya makanya. Makanya kontennya gitu kan. Ya tulisan. Pakai tulisan. Kalau gak mau pakai. Ya orang yang sini mah. Suruh baca. Susah. Jangan tulisan lo yang biasa di konten lo tuh. Iya makanya kayak teks gitu kan. Running teks gitu kan. Tulis yang kelihatan orang bisa baca. Itu tulisan lo di konten begitu. Cacing kremi. Emang biar gak dibaca. Oh biar gak dibaca. Biar yang liat aja yang baca. Biar keliatan ruwet aja. Tapi sebenernya hidup gak ruwet. Kalau lo kayaknya. Santai kayaknya dia. Hah? Iya. By the way terakhir bro. Sebelum ditutup. Iya. Weh jangan buat anak cucu lo ntar. Kalau udah pada lahir gimana. Weh jangan. Iya. Kalau ntar anak cucu lo udah mulai lahir. Dan nonton nih video. Apa yang lo mau ngomongin ke dia? Iya. Untuk anak dan cucu saya. Jangan ketawa dong. Dia di kakek harus li bawa lah. Kakek mau ngomong. Untuk anak dan cucu saya. Tolong jangan menyusahkan orang lain. Cukup sekian. Oke. Thank you. Terima kasih banget. Oke. Thank you banget buat waktunya bro. Terima kasih. By the way jangan lupa. Di link di description. Ada semua social medianya. Dia lo follow juga. Ada tempat kita juga. Dan juga jangan lupa subscribe. Comment. Kasih tau. Suruh gambar apa. Kadang suka belum dapet ide kayaknya deh. Yaudah thank you banget buat waktunya. Jangan lupa pencet tombol like. Sampai ketemu next one. Bareng gue Bill Mohdor. Dan Yoga. See you. Thank you bro. Yeay. Hehehe.